Yesus adalah Tuhan dan Kristus, kisah Pak Rasul 2 ayat 14-40 Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelas rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Kotba Petrus ketika itu berisi pola untuk pemberitaan Injil dengan tema sebagai berikut. 1. Yesus adalah Tuhan dan Kristus, tersalib, bangkit, dan dimuliakan. 2. Kini, di sebelah kanan Allah Bapak, ia menerima kuasa untuk mencurahkan roh kudus atas semua orang percaya. 3. Setiap orang harus beriman kepada Yesus sebagai Tuhan, bertobat dari dosa, serta dibaptiskan dalam hubungan dengan pengampunan dosa. 4. Orang percaya harus menantikan pengampunan dosa dan karunia roh kudus yang dijanjikan setelah ia beriman dan bertobat. 5. Mereka yang mendengar dengan iman harus memisahkan diri dari dunia dan diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. 6. Yesus Kristus akan kembali untuk memulihkan kerajaannya. 7. Ingatlah, Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Amin.